Hai Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus, bebaskan suaramu Dalam video kali ini, saya ingin menjawab pertanyaan teman-teman semua mengenai vokal di komentar Youtube Pertanyaannya cukup beragam banget ya Dan saya ngerasa harusnya saya sering-sering nih menjawab pertanyaan teman-teman lewat video seperti ini Yaudah deh, langsung aja kita lihat pertanyaan yang pertama ya Let's go Ini ada pertanyaan dari Husni Mubarok, izin bertanya panutan Apakah boleh dalam satu lagu dinyanyiin beberapa warna ataupun ciri khas? Contohnya, yang tadinya niruin kayak Charlie dalam satu lagu di pertengahan ref malah jadi kayak armada Mohon jawabannya, oke Terima kasih Husni atas pertanyaannya, yang pasti satu hal Jangan niru siapa-siapa, kita nyanyi menggunakan suara kita sendiri aja Tapi saya ngerti arah pertanyaan kamu ya, ini sangat-sangat bisa dipahami dan bagus pertanyaannya Menurut saya kita jangan takut untuk bereksperimen dengan style dan warna suara kita dalam satu lagu Karena walaupun kita ganti gaya gitu nyanyinya ya, itu tetap akan jadi suara kita Jadi tetap akan ada benang merahnya Contohnya nih, dalam satu lagu ya harus terpisah Di depannya saya nyanyi lebih halus gitu misalnya Terus di bagian ref, saya tiba-tiba jadi naik dinamikanya Jadi lebih ngerok gitu misalnya Nah itu kan sebetulnya dua gaya nyanyi yang berbeda Tapi masuk akal dan relevan, kenapa? Karena dalam satu lagu itu ada yang namanya dinamika dan juga tension bow Tension bow itu artinya dalam kita bercerita ya, itu ada perubahan tension Misalkan pas awal masih tenang-tenang, terus pas naik ada klimaksnya begitu Begitulah cara kita bercerita Jadi Husni, boleh banget kita nyanyi dalam satu lagu menggunakan suara yang berbeda-beda Artinya ekspresi yang berbeda-beda ya Tapi satu hal yang perlu dicatat, jangan niru siapa-siapa Nyanyi menggunakan suaramu sendiri, yes Pertanyaan berikutnya datang dari Taka Mau tanya om, kalau suara rounded, bulat, kalau buat nyanyi lagu pop cocok nggak ya? Atau ada saran genre dari om, mohon bimbingannya Nah ini mungkin yang dimaksud Taka dengan suara rounded adalah Suara kalau kita nyanyi kayak seriosa gitu ya, nyanyi kayak lagu klasik Style seperti itu tentu sangat spesifik, cocok untuk lagu-lagu opera misalnya ya Tapi karena genre pop adalah sebuah genre yang sangat luas Jadi ya sah-sah aja nyanyi lagu pop dengan suara yang bulat seperti nyanyi klasik gitu misalnya Contohnya penyanyi yang seperti itu Josh Groban, Andrea Bocelli Ya mungkin mereka nggak klasik, nggak opera banget ya Karena kan lebih nge-pop Atau kalau pengertian suara bulat disini adalah suara yang bersih, nggak respi, nggak serak-serak basah Ya itu mungkin lagu-lagu kahitna gitu termasuk saya kategorikan sebagai nyanyi lagu pop dengan suara yang bulat Jadi jawaban saya, yes bisa banget Apalagi kalau tema lagunya ya, tema cinta-cintaan misalnya Atau tema yang sesuai dengan lagu-lagu yang populer Jadi nggak ada batasan ya, silahkan aja kalau mau nyanyi lagu pop dengan suara yang bulat Bisa banget Next ada pertanyaan dari Crunch Channel Coach, mau tanya, saya ciptain lagu sendiri, bolehkah di-upload ke Youtube? Tentu boleh banget ya Karena kan itu lagu ciptaan kamu sendiri, kamu tidak akan melanggar copyright siapa-siapa Yang mungkin menjadi concern adalah Pertama, lagu kamu mungkin bisa diambil sama orang Misalkan, ah ini lagu kayaknya bagus nih Terus dia ambil lagunya dipakai buat background video dia Nah itu kita jadinya agak repot tuh Karena kalau misalnya gini, lagu kamu sudah dipublikasikan secara resmi Misalkan di Spotify ada, di Apple Music kayak gitu Itu kan di Youtube content ID sudah terdaftar Artinya begitu ada orang pakai lagu kamu itu, rekaman kamu itu Untuk videonya dia, content ID-nya Youtube akan ngedetect Ah ini lagunya Crunch Channel nih gitu Tapi kalau kamu nggak pernah mendaftarkan lagu itu Atau mempublikasikan secara resmi Tentu lagunya jadinya tidak terdetect atau tidak terdaftar Jadi saran saya kalau mau upload lagu sendiri itu boleh Tapi kalau tujuannya benar-benar mau secara profesional Tetap dipublikasikan secara lewat jalur yang profesional juga Yaitu lewat agregator Nanti didistribusikan ke Spotify, didistribusikan ke Youtube Ada royalty Kayak lagu saya nih yang judulnya tiba-tiba tua Itu kan di Youtube ada Tapi saya publikasikan lewat CDbaby.com Yaitu agregator atau label online Sehingga siapapun yang mau pakai lagu itu nanti Akan ke-detect dan saya dapet royalty Gitu Selanjutnya kita ada pertanyaan dari Drake09 Bang, kenapa sih kalau nyanyi nggak pakai gitar suka lepas Dan suka bagus Tapi kalau pakai gitar suka males dan nggak mood Dan nggak lepas Oke Jadi ini penjelasannya simple ya Nyanyi yang lepas itu perlu yang namanya nggak mikir Kalau kita main gitarnya masih mikir Misalkan dari A kita mau pindah ke G Kita mikir Jarinya gimana Nah itu akan bikin nyanyi kita jadi tentu nggak lepas ya Jadi kalau misalkan kamu pengen fokus jadi penyanyi yang sambil main gitar Kamu harus pastikan bahwa main gitarnya udah harus bener-bener di luar kepala Dan latihannya nggak bisa dipisah Nggak bisa gitar-gitar doang, nyanyi-nyanyi doang Tapi harus latihan sambil nyanyi sambil main gitar Jadi membiasakan diri gitu loh Biar badan kita udah auto, udah otomatis ngelakuin semua itu Itu adalah jawaban yang udah yang paling bener ya Karena kamu masih mikir main gitarnya Jadi pastikan kamu latihan, latihan, latihan Supaya semuanya udah otomatis berjalannya Next dari Eric Lauren Kak, aku mau tanya entah aku doang atau gimana Tiap malam kalau nyanyi itu jujur malah bagus suaranya jadi keluar Tapi kalau giuran siang gitu malah beda Itu kenapa ya Cuma feeling aja atau emang ada penjelasannya Ini bukan cuma kamu doang Saya pun begitu Misalkan saya harus ngajar nih Ngajar vokal siang-siang ya Suara saya belum keluar banget Giliran saya nyanyi malam gitu ya Suara saya malah lebih keluar Salah satu penjelasannya adalah Ketika kita nyanyi di malam hari Suara kita sudah sering kita pakai seharian Artinya kondisi kita suaranya tuh Atau suaranya tuh udah dalam kondisi yang siap tempur gitu loh Karena udah seharian tuh dipakai ya Sementara kalau kita siang-siang, pagi-pagi Itu kayak masih kaku, kayak masih belum lepas banget Belum lentur banget gitu Sama kayak kita disuruh main bola Pagi-pagi belum pemanasan Belum pelenturan Jadi gak enak Saran saya untuk mengatasi hal ini adalah Kalau kita ada jadwal nyanyi siang-siang Tentu kita harus pemanasan dulu Pastikan suara kita sudah masuk ke zona itu tuh Zona tempur ya Jadi suara kita udah ready Cara pemanasan gimana? Lihat di channel ini Search aja vocal warm up Indra Aziz pasti ketemu cara pemanasan vokal yang dipandu oleh saya Ini contohnya Fadli Mashkur bertanya Maksudnya suara di depan itu gimana ya? Posisi pastinya dimana? Kalau leher kan udah jelas tuh tempatnya Kalau depan, depan apa katanya? Ya saya ngerti banget Rasa kebingungan akan Kalau saya sering ngomong Nyanyi tuh suaranya harus di depan ya Memang nyanyi tuh begini Nyanyi tuh adalah sesuatu hal yang abstrak Pertama, instrumennya kita gak bisa lihat Di dalam badan kita Ya kan? Kedua, suaranya kita gak bisa lihat Jadi bener-bener abstrak banget Makanya Dalam belajar dan mengajar vokal Itu penting banget yang namanya visualisasi Artinya kita membayangkan Jadi saat saya bilang suara di depan Bayangin suara kamu Makanya saya suka gini nih Kayak menjentikan jari di depan wajah Oke? Dan kita bayangin suara kita tuh dari sini Oke? Kalau dari leher kayak Kalau saya depanin Itu beda gak kedengeran? Itu pasti beda kedengarannya ya Nah kalau yang di depan Pertama tone-nya lebih bulat Lebih bagus Kita jadi lebih gak effort nyanyinya Yang kedua juga suaranya Kalau di leher tuh gampang capek juga ya Dan Gimana rasanya? Kalau saya pribadi sih Saya jadi kayaknya harus effort banget Buat nyanyi gitu Apalagi kalau harus nyanyi nada tinggi ya Kamu juga bisa mencoba Ngebayangin yang gini Selain menjentikan jari ya Kamu bayangin Kamu nembak udara Dari bawah nih Dari paru-paru Itu kayak ke Apa namanya? Atas langit-langit di mulut Tapi atas bagian depan ya Jadi bayangin suara kamu tuh Ke atas dan ke depan Jadi jangan Atau Tapi Nah kayak gitu Beda ya rasanya ya Selain beda rasanya juga Beda hasilnya Bunyinya Begitu Heksawira bertanya Coach sebenarnya tone-dave itu Bisa disembuhin apa enggak? Saya sendiri punya pengalaman Beberapa kali Mengenai tone-dave ini Bagi temen-temen yang gak tau Tone-dave tuh kayak Buta warna Tapi ini buta nada Menurut saya sih Pertama kita lihat dulu Penyebabnya apa ya Bisa jadi orang ini Memang gak pernah familiar Sama musik dari kecil Jadi Kalau orang yang sudah biasa Di lingkungan musik ya Misalnya Dari kecil dia Orang tuanya sering nyanyi Sering dengerin lagu Dia udah Udah familiar tuh sama nada Tapi kalau dari kecil Dia gak pernah terekspos Dengan musik Gak pernah diajarin nyanyi Gak pernah belajar Pokoknya Jauh dari musik Maka Dia bisa jadi tone-dave Tapi Sebetulnya dia gak tone-dave Ngerti gak sih? Tapi hanya karena Gak dibiasain aja Kebanyakan kasus tone-dave itu Adalah karena hal ini Karena gak biasa Atau karena Gak yakin sama diri sendiri Atau karena takut salah Jadi pertama-tama Kita harus coba Membiasakan diri dulu Dengan Mendengarkan nada Atau pitch ya Yang menurut saya Cara yang sangat ngebantu Adalah dengan belajar Solveggio Atau solmisasi Yaitu belajar Do, re, mi, fa, sol, la, si Jadi kita tuh Bisa memberikan label Pada nada Jadi Sekali lagi Musik tuh abstrak Kita gak bisa lihat Tapi kita bisa kasih label Makanya belajar solveggio itu Sangat ngebantu buat penyanyi Sol, sol, la, sol, do, si Sol, sol, la, sol, re, do Jadi kita bisa melabelkan bahwa Eh ini bukan do Tapi re Atau Eh ini la Bukan sol Itu step yang lebih teori ya Tapi kalau kita mau step yang cepat aja Belajar alat musik Itu akan sangat ngebantu kita banget Kalau kita ngerasa Kita gak terlalu peka Sama pitch atau nada M. Faisal Kalau latihan vokal Bagusnya pakai mic Atau tidak ya Karena kalau pakai mic kan ada efeknya Dan kadang saat show Efeknya beda Betul banget Seratus banget ya Oke Faisal Jadi gini Kalau untuk latihan teknik vokal Kita latihan Misalkan latihan breathing Latihan tone production Yang benar Artikulasi yang benar Pokoknya latihan teknik vokal Menurut saya gak perlu pakai microphone Jadi kita bisa bener-bener dengerin suara kita yang murni Yang pure apa adanya ya Nah kalau kita udah Manggung Itu kan microphone kita Kadang-kadang ada reverbnya ya kan Karena kita bisa mendengar monitor Dari jawabannya ada efek lain yang tadi Faisal bilang Nah itu Kita latihan buat perform Ya jadi Bukan latihan teknik vokal Tapi latihan buat perform Jadi kita lebih mengenal Karakteristik microphone Kita biasa dengan megang mic-nya Kita biasa denger suara kita di speaker Jadi konteksnya Latihan dengan mic itu Bagi saya adalah Latihan persiapan untuk perform Bukan latihan teknik vokal Nah itu dibedakan ya Tapi dua-duanya penting menurut saya Karena walaupun kita latihan teknik vokal Gak pakai mic Nanti pas kita perform Ya pakai mic Jadi kita mesti membiasakan Dan itu gak boleh ditinggalin Tetap latihan Tetap ada waktunya Harus menggunakan microphone Oke Galih Kelana Ababil Bertanya Bang Indra mau nanya Banyak guru vokal di Youtube Bilang kalau Push nada tinggi Tidak boleh Bernafas Dengan dada Pundak naik Tetapi Bang Judika Saat push nada tinggi Pundaknya naik Ya jadi pohon penjelasannya ya Saat kita ngomongin teknik vokal Misalnya Nyanyi wajahnya ke depan Nada tinggi Jangan lihat ke atas Ya kan Pernafasan Pundak Jangan naik Nah itu adalah Semua teknik Basic Teknik dasar Yang menurut saya sangat baik Dan sangat penting Buat setiap penyanyi pelajari Tapi Kalau kita ngomongin teknik vokal Jangan Lalu matokin Artis Apalagi artis yang sudah berpengalaman Karena mereka pasti sudah menemukan Cara mereka sendiri yang Works untuk mereka Jadi kalau misalkan Judika Udah nyaman banget nih Nyanyi dengan misalkan Pundaknya gini naik gitu Ya gak apa-apa Silahkan Mungkin itu Cara yang bener-bener baik Buat dia Dan cara dia Mendapatkan suara yang enak Menurut dia begitu Tapi Kita bukan Judika Nah gitu ya Kalau kita niruin Judika Ternyata buat badan kita Yang bener gak gitu Yang ada kita yang rugi Suara kita jadi gak keluar mungkin Atau teknik vokal kita jadi cedera mungkin ya Karena kita gak Ya gak tau teknik dasar Kita ngelakuin apa yang Artis Yang sudah berpengalaman Lakuin Jadi pastikan kita Bener-bener pahami dulu Teknik dasar Dan nantinya Kita akan ketemu Mana cara yang paling Cocok buat kita nih Buat kita ya Bukan buat orang lain Buat kita Sama sih juga sering banget Kalau saya ngomong Nyanyi Micnya jangan kena Ke bibir gitu Pasti ada yang protes Kak itu Contohnya Ariel Noah Nempel ke bibir Gak apa-apa Sekali lagi Itu kan Ariel Itu micnya Mic dia sendiri Dan dia punya engineer Yang memastikan mic itu Bersih Mic itu Gak nyetrum Kayak gitu Jadi sekali lagi ya Setiap orang Kalau udah Artis udah profesional Udah berpengalaman Mungkin ada saatnya Kita gak nyontoh dia Kita lakukan yang Baik dan benar Dulu ya Teorinya Setelah itu baru kita Silahkan bereksperimen Menemukan gaya kita sendiri Oke Yuda Channel Request bang Tips cara mendapatkan job Banyak Untuk musisi pemula Semoga dijawab Oke Mendapatkan job Banyak Pertama Orang harus tahu dulu Kalau kita nyanyi Dan kita bisa nerima job Caranya orang tahu gimana Ya kita bisa menggunakan Sosial media Misalnya dengan sering-sering posting Video kita nyanyi Orang jadi tahu Oh Yuda nyanyi ya Kalau kita ada acara Kita bisa panggil Yuda nih Buat nyanyi ya Jadi pertama itu Orang harus tahu dulu Bahwa kita nyanyi Yang kedua Yang menurut saya Penting banget adalah Gaul Kita harus bergaul Di lingkungan musik Karena dari pengalaman saya Sebagai musisi ya Udah 25 tahun lebih Saya main musik Seringkali job itu Datangnya dari kenalan Jadi Misalkan ada temannya Si A punya tempat Tempatnya butuh Pemain musik Terus dia Tanya rekomendasi Si Yuda aja tuh Yuda asik gitu ya Jadi bergaul itu penting banget Dan yang paling ultimate adalah Kita mesti punya brand Kita mesti branding Diri kita sendiri Apaan sih branding Maksudnya gini Supaya orang tahu nih Yuda itu penyanyi Nyanyi asik Sehingga Begitu orang Butuh penyanyi Misalnya Aduh Butuh penyanyi nih Orang yang pertama Kali diingat adalah Kita atau Yuda Jadi Pastikan kita punya nama Kita punya brand Itu adalah step awal Yang berikutnya ya Kita mesti profesional Supaya kita bangun Reputasi Jangan telat Bisa dihubungin Bisa Kalau dibalas Kayak gitu ya Jadi kita punya reputasi Branding Gaul Dan reputasi Yes Good luck Yaudah Sekian dulu video singkat kali ini Menjawab 10 pertanyaan dari teman-teman Silahkan tulis komentar Pertanyaan di bawah Insya Allah Saya akan kasih jawaban-jawaban lagi Thank you so much For watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bebaskan Suaramu Bye Sampai ketemu di video selanjutnya Sampai ketemu di video selanjutnya Ich Dodua Terima kasih telah menonton!